Sosano, selamat menikmati. Sosano, selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Susano, selamat menikmati. Siapa membunuh orang ini? Aku takut seorang penjara. Dia menyebut aku beritahu dia. Dalam cerita Shigenori. Ketika dia tidak mendengar jawabannya yang dia mencari, dia mengembalikan mereka. Apa yang dia ingin tahu? Aku tak pasti, Lord. Beritahu kisah ini. Aku harus tahu apa yang dia mencari. Ketika Tsushima tersebut, suara terang dan terang terang di seluruh pulau kami. Atau pengguna di sana, kira-kira 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 kira-kira. Kurang-kira kira-kira kira-kira kira-kira, menyebabkan matah dan menyebabkan terang terang. Terbang terlalu cepat untuk mendengar. The people knew only one man who could possibly stand against the Lightning Beasts. Shigenori, the fastest swordsman in all of Tsushima. Shigenori never lost a duel. With years of practice, he had created the Heavenly Strike. An attack that struck quicker than the eye could follow. Shigenori lured the creatures to a desolate beach in Komatsu, where the sand would slow their movement. Their clash turned the sand to ash and bleached the leaves of trees white. Shigenori's Heavenly Strike cut through them faster than they could move. As the final beast fell, the storm cleared and Tsushima was safe again. Shigenori began a life of seclusion. Few students found him, and only the bravest and most skilled proved worthy of learning the Heavenly Strike. When a storm approaches, a sword is placed at Shigenori's rest, by a student who knows of its location, to ward off attacks from beasts of nature. Shigenori's Heavenly Strike. The murderer wishes to learn Shigenori's Heavenly Strike. It sounds dangerous in the wrong hands. Which way did he go? A woman fled toward a nearby bridge. He chased her. He'll answer for what he did here. That's the bridge the musician made. You'reereen to the execute. There's someone who's here at the end of the analysist. What people can do with you? My lord! So many! They slaughtered! Did you see the man who killed them? I knew who he is. Yasuhi Rakoga. I've heard the name. He fought for the Yerikouwa clan. Would you recognize him? Aku tak akan lupa muka itu. Ikuti aku. Mungkin aku bisa menemukan jalan-jalan yang lain. Pusat truk. Yasuhira bergerak. Apa lagi yang kau tahu tentang Yasuhira Koga? Hanya bahwa dia adalah klan Yarikawa yang lalu. Setelah kembali kembali kembali, klan telah dilapati. Dan klan telah dilapati. Rumah mengatakan bahwa dia meninggalkan Tsushima. Tapi apabila Mongol menyerang, dia kembali. Dari mana, aku tak pasti. Tidak penting. Dia tak boleh hidup setelah yang dia lakukan. Maticasper, mereka membuat suatu hal-hal-s dimensionalnya. Aku beni membuat sarap. Tidak mungkin. Makah bergerak membahas hati mana? Saya kykkan bahwa dia Jijai. Terima kasih. 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 Kami mencari seorang lelaki yang disebut Yasuhira Koga. Dia baru pergi. Dia tinggal di atas tawar. Tidak bekerja dengan Mongol? Ya. Tapi malam ini, mereka berkongsi. Hanya satu kata. Chigenori. Saya akan cari tawar tawar. Cari tempat yang aman sebelum ada Mongol datang. Terima kasih. 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 Apa yang Yasuhira lakukan? Lelaki yang berkongsi. Seperti yang yang berkongsi dengan peti di atas. Mongol memiliki versi-versi-versi Shigenori. Mungkin dia ingin berkongsi dengan versi-versi musik. Yang berkongsi dengan peti di atas. Dueling ring. Dia mencari. Yasuhira mencari seseorang yang bisa mengajaknya Shigenori. Tidak. Jika dia mencari. Kedua yang berkongsi dengan peti di atas. Dia pergi ke sana. Jika dia berkongsi. Jangan ke depan dengan orang lain. Terima kasih, Tuan. Kau harap kau menembahkan monster itu. Kau perlu mencari kedua yang berkongsi. Itu benar. selamat menikmati terima kasih 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 terima kasih